Itu kira-kira margin-nya berapa ya mbak ya? Margin. Kalau dari harga... Nggak ada, ini kan sebenarnya nol-nol semua. Bunganya nol, provisinya nol. ADM-nya free, cuman bayar asuransi doang kok. Disini asuransi doang berarti? Iya, jadi maksudnya gini loh, kalau mau beli cash kan berarti beli asuransi juga. Iya. Kalau kredit, beli asuransi juga. Bedanya kalau beli cash, Harus full. Kalau ini cuma bayar 65%. Iya, menguntungkan guys. Asuransinya juga bukan asuransi sembarangan, kan asuransinya juga banyak asuransi. Kita boleh multiple choice sampai dengan beberapa asuransi. Oke, sekarang kita punya DP murah. Oke. DP murah itu 16 juta gitu ya. Gini loh, aku ngasihnya nggak yang DP-DP di bawah 55 jutaan tuh nggak yang begitu ya? Kasian, kasih yang asurannya meledak. Kasian. Mendingan diselisih sedikit tapi lumayan murah. 16 juta itu oke lah. Oke banget. Udah kayak motor. Motor nggak dapet. Sekarang. Halo teman-teman team channel. Kita main lagi ke tempatnya Mbak Ana di Mitsubishi di Pogatot Subroto. Saya nggak biasa kalau jauh-jauhan deket aja. Biar tidak ada jarak di antara kita. Iya, iya, iya. Nah teman-teman. Ini setelah sekian lama nih Mbak Ana. Iya. Makanya tadi aku bilang Mas Imam aku rindu. Itu dia. Saya kira Mbak Ana lupa. Tapi kita kemarin main ke Mitsubishi. Nonton kali ya? Nggak, nonton. Oke. Jadi untuk video kita kali ini. Karena kita baru ketemu lagi nih. Ada kasih-kasih spesial kali Mbak Ana untuk video kali ini nih. Pokoknya yang nonton TikTok terus live di live ini ternyata hari ini ya. Iya, hari ini. Kita bicara hari ini ya. Ini kan promonya, diskonnya sudah diskon maksimal. Yang kita confirm tadi nanti diskonnya maksimal. Akhir tahun berarti? Yes, akhir tahun. Dari sekarang sampai akhir tahun sama? Yes, nanti untuk deal yang hari ini itu kita kasih plat sementara Asli Polda. Untuk hari ini? Banget. Banget dong. Kalau untuk penonton kita di YouTube? Oh, satu minggu. Satu minggu. Satu minggu dari tayang ya. Jadi udah dikasih plat sementara Asli Polda dari Mbak Ana langsung. Jadi sambil nunggu, biasanya kan STNK kan butuh waktu beberapa hari ya. 23 hari kerja untuk STNK. Jadi nanti dikasih plat sementara Asli Polda. Pasti nanya begini, nanti diskonnya dikurangin ya? Enggak. Enggak. Enggak aman. Kita gak gimik kok. Enggak ada. Enggak ada gimik. Kita berbicara berdasarkan memang apa yang lagi happening di akhir tahun ini. Aku sering ditanya-tanya sama Kasama. Iya. Jadi apa yang keluar dari mulut Mbak Ana itu real dan aktual teman-teman. Nyata ya. Oke ya. Jadi itu teman-teman. Silahkan segera mungkin. Jadi seminggu pertama dikasih plat sementara Polda. Kalau buat sendiri lumayan untuk harganya sendiri. Iya betul. Nah Mbak Ana, ini kan penonton kita bukan hanya wilayah Cabo Detabek ini. Dan beliau juga udah banyak ternyata yang dari luar kota yang mana ya. Luar kota ya. Kalau lihat di Instagram, di Leresmi Mitsubishi coba lihat deh. OTW Makassar, OTW Kalimantan, OTW Jawa mana gitu ya. Sengaja dibikin seperti itu biar kita kasih bukti bahwa sebenarnya penonton tim channel itu bukan hanya untuk Jabo Detabek luar kota loh. Nah itu harganya sama. Jadi kan Kak Stamar suka tanya. Gimana nih Mbak? Mbak Ana kalau beli sama Ana untuk dealer, untuk plat sesuai dengan KTP kami seperti apa gitu ya. Oke. Jadi nanti harga OTRnya OTR Jakarta. Oke. Promonya promo Jakarta. Oke. Diskonnya diskon Jakarta. Oke. Nanti hitungan kita menyesuaikan dengan wilayah masing-masing. Karena kan nanti yang survei bukan di wilayah Jakarta. Oke. Tapi yang survei adalah wilayah masing-masing. Karena kan mereka akan survei tempat. Kecuali, ini kecuali. Kalau seandainya ambilnya bunga 0% satu tahun. Biasanya kalau 0% satu tahun pakai bunga-bunga yang dari leasing, disebutin bread boleh nggak? Jangan. Tidak usah ya. Kalau endorse boleh. Endorse boleh. Boleh. Jadi ada yang 0% sampai dengan 2 tahun untuk expander atau pajero yang 0% setahun. Itu biasanya mereka untuk yang 0% setahun itu mereka tidak survei. Mereka bisa ambil dengan yang Jakarta. Surveinya hanya by video call. Segampang itu. Tapi untuk kredit yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai dengan 5 tahun. Itu surveinya di wilayah masing-masing. Oh. Jadi begitu ya. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi kalau yang 0% itu memang bisa untuk seluruh Indonesia ya. Jadi seperti itu. Oke. Kalau yang di atas itu nanti hitungannya. Nanti kan kita nyebutin hitungan juga nih. Beda dengan yang nanti Mbak Ana sebutkan ya. Iya betul. Di luar 0% 1 tahun. Jadi maksudnya ini adalah untuk yang pelatunya Jabodetabek ya. Dengan kondisi catatannya kita masih dengan kondisi. Untuk KTP DKI Jakarta itu BBE-nya udah mengikat. Harga oternya meningkat. Jadi udah enak ya. Hanya panjang progresif yang tidak mengikat. Oh. Tapi untuk wilayah Tangerang, Depok, Bekasi. Itu atau wilayah lain itu BBE-nya tidak mengikat. Kenapa seperti itu? Memang karena memang sampai dengan hari ini notice apa namanya. nilai jual kendaraan bermotornya itu belum ada. Tapi enggak bakalan jauh selisihnya. Bisa lebih murah. Enggak. Bisa lebih naik dikit. Enggak. Kita enggak. Pokoknya kita enggak. Kita nagih itu berdasarkan memang setelah F10K jadi. Jadi kita tidak mengadang-adang. Tidak mengadang-adang. Tidak ngarang ya. Tidak ngarang gitu loh. Oke. Jadi itu ya teman-teman semuanya. Teman-teman tim channel. Berarti kalau untuk beli KESMA udah bisa semuanya. Bisa. Seluruh Indonesia bisa. Seluruh Indonesia. Dengan harga yang sama seperti di sini. Itu ya pada intinya Mbak Anaya. Untuk prosesnya? Prosesnya gampang. Yang pasti kalau untuk customer-customer yang mau ngambil DP-DP minim. Ya. Apalagi mobil Pajero yang itu sudah harganya 600 juta. Kita memang ada syarat dan ketentuan. Ini bukan hanya untuk di Mitsubishi Gatot Subroto. Untuk all brands. Pasti ada sama. Yang pertama adalah tidak boleh cacat data. Oke. Yang tidak boleh tuh. Ada misalnya tunggakan kartu kredit. Ada masalah dengan. Bay checking. Bay checking. Itu tidak boleh. Itu sudah pasti. Kalau DP minim. Itu untuk DP-DP minim. Tapi kalau seandainya mau cari misalnya tenor-tenor dengan tenor yang panjang. Sekarang ada happening yang 8 tahun. Ya. Benar gak? Ya. 7 tahun. 7 tahun, 6 tahun. Dengan yang bunga-bunga. Jadi ada 7 tahun dengan bunga KKB juga ada. Atau 8 tahun dengan pakai leasing yang lain juga ada. Itu bisa. Tapi dengan kondisinya adalah memang dia adalah harus good data. Data yang bagus. Kalau mas Imam yakin dengan datanya bagus. Data bagus itu bukan berarti buku tabungan yang luar biasa. Banyak. Penuhnya ya. Enggak ya. Artinya gini. Tidak masalah dengan bay checking. Karena bay checking itu nanti di check. Misalnya mas Imam yang ambil. Istri ada bay checking itu juga gak boleh. Karena dilihatnya berdasarkan satu kakak. Satu kakak. Ya seperti itu. Siap. Tapi tenang aja kalau ada yang nyerempet-nyerempet bisa ada solusinya. Naikin DP-nya. 30% aman kali ya. Jadi sebenarnya gini. Kalau seandainya customer ada permasalahan dengan bay checking. Pasti tanya dong. Mbak Ana pakai data. Yang paling banyak gini. Mbak Ana saya itu minjemin data sama saudara. Tiba-tiba. Ini paling banyak nih kasusnya. Terus karena saya berpikir itu saudara saya. Tiba-tiba motornya itu hilang. Kan saya gak pakai. Atau mobilnya hilang. Atau mobilnya ternyata gak mau dibayar angsurannya. Tapi kan datang menggunakan data saya. Terus saya akhirnya ketika saya mau ambil mobil. Saya gak bisa. Karena saya di blacklist sama leasing. Ada pengampunan dosa gak? Seperti itu ada. Caranya adalah ambillah DP dengan tenor yang pendek. Setahun, dua tahun. Terus DP-nya 50%. Kemudian selama berjalannya waktu. Terus tidak boleh ada batuk-batuk. Jadi nanti setelah kelar. Nanti itu ada record. Record baiknya gitu loh. Itu ada pengampunannya. Tapi memang biasanya ngambilnya setahun, dua tahun. DP-nya 50%. Jadi dosa yang lalu. Bukannya hilang. Tapi bisa dimaklumin. Jadi nanti orang listrik. Orang analis akan berpikir gini ya. Ya kan? Akan analis. Oh iya bener. Ternyata bukan yang bermasalah ini. Bener nih ceritanya. Kalau memang pembayaran mobil yang A. Yang menggunakan data Bapak ini. Memang bener. Karena dia meminjamkan data sama pihak yang lain. Pihak ketiga. Ada pengampunan dosanya ada. Tapi memang harus tenor pendek DP besar. Siap. Itu menarik ya. Di awal agak panjang tapi gak apa-apa. Ini isinya padat ini. Bet-bet. Bet-bet. Nah siap Mbak Ana. Sekarang kita ke aktor utama yang ini mungkin Mbak Ana paling banyak kirim ke luar kota. Bener gak? Ini adalah mobil. Mobil ganteng. Yang bisa menghasilkan uang untuk sales. Ya bener. Terima kasih sekali setelah dia diluncurkan. Jalan kita jualannya lumayan loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah untuk semua. Jadi mobil ini kalau dilihat sepintas tidak ada perubahan antara Pajero 2 mobil ini. Nah ini beda ini loh. Ini beda loh. Ini adalah mobil yang beda. Warnanya ingat jangan lupa. Warna putih itu adalah premium colornya Mitsubishi. Ada penambahan harga senilai 3 juta. Oke. Jadi seperti itu. Ini mobil Pajero Dakar 4x2. Ini adalah Pajero Dakar Ultimate 4x4. 4x4. Kastomer banyak yang tanya gini. Mbak Ana saya mau cari mobil yang ada sunroofnya tapi joknya harus warna bergandi. Gitu ya. Yang warnanya merah-merah itu loh Mbak Ana. Yang beda ya. Yang beda. Ketika saya kasih mobil ini dia bilang bukan yang ada sunroofnya tapi warnanya bergandi. Inilah mobilnya Pajero Dakar Ultimate 4x4. Jadi ini adalah varian paling tinggi di Pajero kelasnya Pajero. Mobil kalau orang doang mobilnya Sultan di kelasnya kami. Ini paling tingginya harganya ya. Ini adalah mobil yang paling tinggi. Nah Mbak Ana ini kan mirip. Jujur aja kalau dari eksterior nggak ada beda loh. Bener nggak? Nah perbedaannya apa nih antara Dakar Sport 4x2 dan Dakar Ultimate 4x2. Dari eksterior dulu deh. Kalau dilihat mah nggak bisa dilihat. Karena sama-sama ada sunroofnya kan. Sama-sama ada sunroof. Coba lihat deh. Yang itu ada kamera loh. Depan ada kamera. Di kaca spion ada kameranya. Oh iya. Kamera 360. Kalau ini belum ada. Belum ada. Kalau untuk adasnya sensornya ada semua ya sama ya. Ada sama cuma ada beberapa fitur yang memang tidak ada adatnya. Tapi kalau yang kemarin kalau ini kan belum. Blendspot. Belum ada cruise control adiktifnya. Adiktif control. Dulu. Yang dulu. Kalau sekarang sudah ada. Sudah ada. Sama-sama. Jadi semuanya sama. Terus belum ada yang apa namanya. Antinabrak. Antinabrak. Sekarang sudah ditambahkan fitur antinabraknya. Ya jadi maksudnya tingkat keamanannya sudah ditambahin nih. Oke. Karena dulu kan banyak yang komplain. Kok nggak ada sih. Udah mobil harga 600 jutaan. Kenceng lagi? Iya. Kanannya seperti itu. Iya. Kenceng kan harus fitur keamanannya. 8 percepatan kan mobilnya 8 percepatan. Dengan mobil sebesar ini radius putarnya yang sangat kecil. 5,6. Itu mobil ini adalah mobil yang paling banyak dicari orang. Kenapa? Kalau orang yang punya apartemen. Akses masuknya itu adalah yang kecil. Ngelikup-ngelikup. Ngelikup-ngelikup. Mobil ini cukup loh. Mobilnya boleh gede. Tapi radius putarnya sangat kecil. Siap-siap-siap. Ya mungkin nggak bisa dibandingkan sama expander yang 5,2 ya. Dan ground clearance-nya itu 218. 218. Karena dia punya pelek itu kan 18 inch. Sama ya. Ini kita sebutinnya sama. Ground clearance sama. Dengan pelek yang sama. Itu dia menghasilkan ground clearance yang sangat tinggi. Dengan kondisinya. Kan orang suka tanya Mbak Ana mobilnya limbung nggak sih? Sebenarnya mobil limbung nggak limbung itu nggak bisa ngomong juga sih. Kalau ada tipikal orang yang suka nge-track dengan gaya yang 120 gitu ya. Terus belok. Belok-belok. Itu semua mobil limbung lah. Semua mobil limbung. Apalagi SUV kan? Iya. Karena kan dia punya bobot yang besar. Oke. Dan juga dia sasinya kan akan dibikin tinggi. Dia kan leather frame. Iya. Jadi seperti itu. Siap. Nah. Nah itu dari tampak keluar mungkin ya itu ya. Kalau di samping nggak ada perubahan. Nggak ada. Cuma beda di kaca spion aja. Iya. Paling belakang kita lihat. Belakangnya ada tulisan Pajero Dakar Ultimate 4x4. Kali ke belakang kali ya? Iya boleh. Kita sambil ngeliat. Apa sih beda belakangnya? Nah. Kalau dari belakang nih Mbak Ana. Nampak nyata. Eh nampak nyata lagi. Kaset mata. Sama. Kaset mata sama. Sama. Jadi. Cuma beda ini doang. Ini logonya. Iya. Logonya. Iya ada ultimate nya juga kan. Empat kali ada. Terus dakar ultimate. Jadi seperti itu. Kalau itu nggak ada. Nggak ada. Tapi semuanya kayak dia punya panel sub dan antena. Terus dia punya spoiler. Itu sama. Sama mirip banget. Iya sama. Tapi ini mahal loh. Cepet ya. Tapi teman-teman yang berbeda sekali adalah fiturnya mana ya? Iya. Fitur kick sensor dan power backdoor. Nah karena kita nggak pegang kunci. Ya anggap aja bisa lah kick sensor. Tapi disini ada power back door. Nah. Kalau disitu mana? Nggak ada. Coba mohon dipencet. Jadi ini secara manual harus menggunakan otot. Tapi masih ringan. Nah. Aduh kalau itu masih pakai otot semua ya? Jadi ini kita masih pakai tangan ya? Iya. Tapi olahraga lah. Olahraga. Kalau ini. Udah tinggal gini aja? Iya betul. Atau tinggal gini langsung kunci ya? Ini ada tombol kunci tuh? Iya bisa. Berarti kita kalau mau keluar atau mau meninggalkan mobil. Itu tek ini kita keluar terus dia langsung kunci gitu. Cuman kadang-kadang kan kasih sampaikan rata-rata kan itu nggak bisa itu ya? Biar yakin, biar itu haikul yakin udah jauh juga masih set set set. Oh iya benar-benar. Sebenarnya ada fiturnya ya? Ya fiturnya ada. Cuman biar haikul yakin ya. Oh ada ininya juga. Apa nama vakumnya? Jadi nyedot. Iya betul seperti ini. Siap. Untuk tampilan belakang ya mungkin di fitur power back door-nya ya. Yang membedakan kedua mobil ini. Nah yang di dalamnya Mbak Ana. Kita ke ini aja kali. Ke ultimate ya. Boleh boleh. Bedanya nih. Nah ini untuk interiornya teman-teman. Yang berbeda juga nih interiornya ya. Apa Mbak Ana yang beda? Nah jadi kadang-kadang kan customer suka ngomong gini. Minta Pajero Sport dong yang ada sunroof dikasih yang tadi. Ya. Bukan mintanya itu yang warnanya bergandi. Nah inilah. Yang bergandi itu adalah seri di ultimate. Ultimate itu ada 4x2 dan ada 4x4. Oke. Tapi yang ada sunroof. Gitu ya. Ini adalah Pajero Dakar 4x4. Karena untuk yang di 4x2 sunroofnya tidak ada diganti dengan roof monitor. Jadi seperti itu. Nah ini bisa ya. Dia ada sendroofnya guys. Keren ya. Keren. Nah lebih terang. Ya. Jadi seperti itu. Nah yang membedakan sebenarnya seri ultimate itu ini loh. Yang ada titanium-titanium ini. Iya. Ini perbedaan untuk di sekitaran dashboard. Untuk Pajero Dakar serinya ultimate. Oke. Nah AC-nya sudah dual zone. Dual zone dengan nano X. Nano X. Ini ada nano X-nya. Di sana juga ada nano X. Di sana juga ada nano X. Di sana juga ada nano X. Nah sekarang untuk yang fitur yang 4x4. Semuanya sudah berwarna hitam seperti ini nih. Kalau ano? Kalau itu warnanya hitam juga sama. Cuma kalau dulu kan belum ya. Kalau dulu kan warnanya abu-abu agak-agak lebih terang. Siap. Nah ini nih. Yang membedakannya. Kenapa mobil ini begitu mahal. Karena dia ada. 2H, 4H, 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 4L, 4L, 4L. Nah ini untuk 4x4. 4x4nya. 2H kalau penggerak belakang doang. Kalau 4H penggerak semua roda. Tapi jalanan lurus ya. Nah kalau ini jalanan curam nih. 4H, 4L, 4L, 4L. Benar-benar jalanannya kayak lumpur banget-banget. Nah pake lah seperti ini. Dan biasanya untuk mengaktifkan ini mobil harus berhenti dulu. Tidak bisa yang langsung dibegituin. Karena kan ini untuk yang medan-benar berat. Biasanya seperti itu. Siap. Oh iya. Satu lagi mbak Ana. Ada tire pressure monitoring. Oh iya. Jadi untuk tipe seri ultimate. Dia ada TPMS. Jadi seperti itu. Jadi misalnya gini. Jadi biasanya kita kan kalau kita khususnya berempuan nih. Aku kalau bawa mobilnya tuh ya. Kalau ban itu gembos itu orang yang ngomong. Mbak-mbak bannya kurang angin. Nah kalau disini. Kalau seandainya dia punya angin di dalam ban itu di bawah 80. Dia akan kasih peringatan disini. Jadi ada sensornya tuh. Siap. Jadi seperti itu. Airbag sama-sama ada 7. Terus electric seat disana ada nggak? Nggak ada. Nah berarti ini electric seat. Oh elektrisi yang mana? Oh itu udah dong. Oh yang udah ada juga. Oh siap. Siap mana? Ini dia bunyi mulu. Kita ke depan lagi yuk. Nah. Ke inti utamanya nih sekarang. Iya. Mbak Ana bilang di awal. Sekarang sudah masuk promo akhir tahun. Iya. Coba dong buktikan. Oke. Ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Iya. Kita ada promo bunga nol. Kita bicara Pajero Dakar 4x2 dulu ya. 4x2 berarti saya disitu dulu ya. Disini. Nah yang ini 4x2 teman-teman. 4x2. Itu dengan DP. Ini jangan nanya lagi nih. Ini DP-nya diskon berapa? Nah. DP-nya udah net nih. Udah net nih. Oke. 4x2 0% 1 tahun. Jadi kalau untuk Pajero Dakar itu seri Pajero itu 0%-nya hanya dari 1 tahun saja. DP-nya 65%. 65%? 422.945.700. Oke. Wajar harganya Rp. 653. Rp. 53. Oke. 11 kali ansuran sudah termasuk asuransi all risk selama setahun. Oke. Rp. 19.066.300. Mantap. Nah itu untuk 0%. Ini lagi happening nih. Banyak nih kasemertanya. Mbak Ana ada promo cash bertahap. Itu loh. Yang dari Mandiri. Cuti angsuran. Oh cuti angsuran. Tapi disebutnya kalau di Mitsubishi itu cash bertahap. Iya. Nah. Kalau di Suzuki terkenalnya dengan kata-kata cuti angsuran. Iya skip payment atau cuti angsuran. Jadi mobil DP 50%. Satu tahun kemudian di bulan 12 baru bayar 50% lagi. Oke. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi ya libur. Ya libur setahun. Nah sebenarnya ini bagus untuk customer-customer yang suka lupa. Atau yang memang punya karakter gini. Ah lagi banyak duit nih. Pendem dulu. Bulan besoknya baru. Tahun depannya. Tahun depannya baru dia bayar lagi. Oke. Mungkin THR yang gak dem lagi kan gitu ya. Siap. Tapi sebelum di tahun depan juga gak apa-apa kalau mau lunasin ya. Bener. Jadi DP pertamanya itu adalah 328.066.558. Oke. Terus kemudian di bulan ke-12 bayar lagi di 326.850. Oke. Ya. Terus ada mau cari DP murah? Nah boleh. DP murah cukup 66.868. Aduh 66 juta. Iya mas Ima mau ambil aku marketingnya. Oke saya sebutkan. 15.943. Cukuplah. Cukuplah. 5 tahun ya. 5 tahun. 5 tahun mobil baru tangan pertama. Iya. Atas nama sendiri. Sri Jasa Service Oli. 4 tahun atau 50 ribu kilometer. Oke sekarang ada yang mau cari-cari. Oke. Mbak Ana mau cari DP 15% tapi bunganya bunga murah. Jangan nyanyek-nyek. Oke. Dikati yang DP 15%. Tidak nyampe 100 juta. Cuman 93 jutaan. 93 jutaan. Ya. 59 kali angsuran. Sudah termasuk angsuran pertama. 13.352.200. Oke. Gokil kan? Gokil. Gak tau. Kalah mobil lebih tua ini. Mobil tahun 2021-2020 segituan loh. Oke kita di Pajero Dakar Ultimate 4x4. 4x4. Yes. Oke. Itu kira-kira marginnya berapa ya mbak ya? Margin. Kalau dari harga. Gak ada. Ini kan sebenarnya normal semua. Bunganya nol. Provisi nya nol. ADM nya free. Cuman bayar asuransi doang kok. Silasinya asuransi doang berarti? Jadi maksudnya begini loh. Kalau mau beli cash kan berarti beli asuransi juga. Iya. Kalau kredit beli asuransi juga. Bedanya kalau beli cash. Harus. Harus full. Kalau ini cuma bayar 65%. Iya. Menguntungkan guys. Asuransi nya juga bukan asuransi sembarangan. Asuransi nya juga banyak asuransi. Kita boleh multiple choice sampai dengan beberapa asuransi. Kalau tadi gak boleh disebutin kecuali endorse. Endorse. Jelas ntar kita ulik. Kita mengikuti apa kata team channel. Oke. Nah nah nah. Oke. Oke. Cash bertahap. Yang lagi happening. Cudi angsuran atau skip payment. Skip payment. Oke. Libur intinya mah. DP pertama. Iya. 397.251.640. Oke. DP keduanya 383.600. Itu selama 12 bulan. Bulan skip. Skip payment nya. Jadi bulan ke-12 nya baru bayar DP. Bulan tahun depan. Tahun depan. Kalau beli sekarang di bulan Oktober. Bayar lagi ntar di bulan Oktober lagi ya. Oktober lagi. Jadi seperti itu. Oke. Ada lagi 10%. 10% DP minim. DP 10% DP minim. Cukup bayar 89.758. Siap. 4 kali 4. 60 kali angsuran 18.705. Oke. Ada lagi 15%. Red menarik. Red menarik. Bunganya bukan bunga tinggi. Bunganya lumayan lebih murah. DP nya 120.985. Masih rendah. Sudah termasuk angsuran pertama. Sudah termasuk angsuran pertama. 59 kali angsuran 15.668.900. Mirip. Ini 13 ya. Ini 13 ya. Dimirip-miripin aja. Beda-beda sedikit untuk mobil ini. Beda-beda 2 jutaan lah. Ya benar gak? Tapi kan mobilnya udah keren. 4 kali 4. Fiturnya sangat-sangat komplit. Dan sangat tumpah-tumpah ya teman-teman. Betul. Lebih murah juga mungkin. Kalau dibandingkan dengan mobil yang lebih tua. Masih gini Mas Imam. Orang suka tanya begini. Aduh kalau beli di akhir tahun rugi Mbak Nam. Yang di Desember-Desember aja. Biar nanti STNK nya 2025. Pertanyaannya gini. Emang kalau dijual. Yang dilihat apa sih Mas Imam? Mas Imam kan suka review mobil second tuh. Yang dilihat apa? Kilometer sama NIK. Gak ngaruh. Pemakaian tuh gak ngaruh. Nah jadi kalau misalnya gini loh. Kan kadang-kadang suka kasam. Mau beli mepet-mepet tahun. Karena biar diskonnya banyak banget. Betul. Tapi yang harus diingat. Kalau belinya mepet tahun sekali. Yang pertama warna itu tidak bisa milih. Karena itu yang pertama. Yang kedua. Karena stok alokasinya sedikit. Dilihat dari hukum dagang. Kalau permintaan penawaran. Kalau permintaannya banyak. Iya penawarannya. Penawarannya. Menipis. Iya menipis. Yang pasti. Malah. Diskonnya bukan turun. Makan masih naik. Diskonnya turun. Bukan naik. Iya. Diskonnya itu malahan ditahan sama dealer. Kenapa orang yang mau banyak? Iya kan? Iya kan? Iya sama aja. Kita juga gitu kan. Banyak yang request. Ya kita tahan dong. Iya dong. Jual mahal dikit. Jual mahal. Kecuali. Kecuali ngambilnya sudah di bulan Januari 2025. Atau Februari 2025. Itu mungkin. Jangan salah harganya naik. Iya harganya. Benar. Betul betul betul. Harga naik. Disko nambah. Oh sama juga. Betul betul betul. Itu ya. Ini kita berbicara berdasarkan memang fakta. Tahun ke tahun tuh emang begitu tuh. Aktualnya kayak gitu. Aktualnya seperti itu. Siap. Oke Mbak Ana. Ini dua pak cero ya. Ini yang paling laku. Sengaja kita sandingkan. Dan tadi promonya juga. Itu yang terbaik. Artinya kalau teman-teman nambah DP. Itu langsungnya bisa lebih murah lagi. Iya betul. Udah pastilah. Betul. Hukum timbangan. Ini naik. Ya ininya begini kan. Nah pokoknya untuk customer semua. Customer team channel. Yang memang mau cari mobil. Pasti kita bantu. Siap. Maksimal fast response. Fast response. Selanjutnya yang paling bagus lagi yang mana? Expander. Expander. Yang ultimate ya. Ultimate boleh. Cross boleh. Udah di jejerin ya. Ya udah sebelah ya. Sebelahan aja dah. Oke teman-teman. Mbak Ana agak mendekat. Nanti biar makin dekat kita. Mari kita mendekatkan diri. Nah ini mobil MPV nya Mitsubishi yang penjualannya tuh sangat stabil Mbak Ana. Iya. Dia bukan. Jujur aja nih. Maksudnya dia bukan jadi pilihan utama. Tapi konsisten. Iya. Dan fiturnya tuh dia gak nambah-nambah loh. Nambah juga gak banyak-banyak ya. Maksudnya dia nambah tapi fiturnya ya sedikit-sedikit lah. Iya. Mengikuti aja. Kalau orang bilang dia mengikuti jaman sedikit-sedikit gitu ya. Iya kalau orang minta ada ini close control? Ada dia. Tambahin gitu ya. LX parking brake? Ada kan gitu ya. Baris charger, baris charger. Kasih. Kasih. Kamera 360 dok? Kasih gitu ya. Jadi maksudnya dia gak langsung banyak. Sedikit-sedikit. Karena masalahnya mobil ini sebenarnya udah untuk kelas MPV. Untuk memang mobil keluarga. Emang gak perlu lagi ditambahin apa-apa. Apa sih yang dicarikan gitu? Iya bener. Penyamanan, kabin lega. Enggak, enggak, enggak. Orang nyarinya adalah irit. Oh gitu Pak? Iya. Irit. Kenapa? Kita pakai ini. Kenapa? Karena ini irit. Banding berapa? Kalau banding kan tergantung dari. Relatif ya? Relatif. Relatif. Enggak bisa disebut. Enggak bisa disebut. Kalau bawahnya ugal-ugalan seperti aku. Pasti belasan lah. Belasan ini. Pasti belasan ini. Nah sekarang kita langsung aja Pak Ana. Mungkin orang udah pada tau lah. Oke. Mobil ini di samping. Kalau ada yang mau datang ke kantor. Mau lihat. Mau cari mobil expander ultimate. Komplit. Komplit yang black interior. Atau badge interior. Kita ada. Ada. Dengan harga OTR sama. Rp324.500.000. Jangan lupa. Premium color Mitsubishi. Warna putih. Di harga. Di penambahan harganya Rp1.500.000.000. Oh. Cucilah. Cucilah. Kita ada 0% sampai dengan 2 tahun. Jadi 0% setahunnya. DP-nya. Itu. 172.523.000. Oke. Rp400.000.000. 11 kali angsunan. Sudah termasuk asuransi ORI selama setahun. Itu Rp12.168.000. Rp800.000. Oke. Kemudian ada 0% 2 tahun. Cukup bayar Rp169.610.400.000. 23 kali angsuran Rp6.355.800.000. Oke. Nah. Ada lagi cash bertahap. Rp6.000.000. Iya. Rp6.355.800.000. Itu 2 tahun 0%? 0% 2 tahun. Murah. Murah dong. Iya. Kamu kan mau kasih yang murah-murah. Oke. Cash bertahap. Cash bertahap. Skip payment katanya ya. Skip payment. Iya betul. Rp161.059.600.000. Oke. Itu untuk tahun pertama. Tahun berikutnya adalah Rp162.250.000. Jadi pakai mobil. Satu tahun kemudian baru bayar DP yang 50%. Oh iya. Mungkin ada pertanyaan gini mbak. Wah ntar mungkin dapatnya ntar kali tahun depan. Kalau udah lunas. Apanya? Mobilnya. Enggak dong. Enggak gitu. Konsepnya emang agak gitu. Jadi misalnya gini. Ini kan cash bertahap. Bayar DP 50%. Gitu ya. Mobil dikirim nih. Dipakai dulu. Dipakai dulu nih. Dipakai. Pakai dah. Pakai. Service gratis. Service gratis ya. Semuanya gratis ya. Satu tahun kemudian. Di tahun berikutnya. Di atau di bulan 12. Baru bayar DP 50%. Pelunasannya. Iya pelunasannya. Jadi seperti itu. Dikasih gampang. Apalagi untuk customer yang memang suka pelupa nih. Untuk ansuran. Iya kan. Iya kayak saya. Disuruh debit rekening. Kadang-kadang rekeningnya suka. Kosong. Hanya kepakai kosong. Iya kan. Ketika mau pelunasan ntar ngambek. Kenapa? Karena katanya gak merasa. Lupa. Ngasur. Iya kan. Karena debit rekening. Karena tapi debit rekening kalau gak ada isi juga sama bro. Auto debit ya. Siap. Oke. Sekarang kita punya DP murah. Oke. DP murah itu 16 juta gitu ya. Gini loh. Aku ngasihnya gak yang DP-DP di bawah 55 jutaan tuh gak yang begitu ya. Kasian. Yang tersuruhannya meledak. Kasian. Mendingan selisih dikit tapi lumayan murah. 16 juta itu oke lah. Oke banget. Udah kayak motor. Motor gak dapet sekarang. Gak boleh. Gak dapet 16 juta. Motor apa 16 juta mbak Anak? Oh iya betul. DP 16 juta. 60 kali ansuran 6 juta 850. Oke. 6 juta 850 ya. Oke. Ada kredit 5 tahun bunga murah. Nah ini dia. Nih yang mau nyari-nyari 5 tahun bunga murah nih. Yang nyari mobil lebih tua. Ya. Boleh nonton video ini ya. Oke. Mirip-mirip nih. 5 tahun bunga murah. DP nya 58 juta 824 50 ribu. Oke. 59 kali. Udah bunganya murah. Udah termasuk angsuran pertama. Udah petasuransi. 5 juta 451 udah murah. 5 juta 400. Jadi daripada beli mobil second. Mobil lebih tua. Ya maksudnya ya oke. Gak boleh ngomong sekat ya. Mobil lebih tua dan udah ada STNK atas nama orang. Bahasanya bagus ya. Kalau ini mobilnya cuma 58 juta aja. Angsurannya 59 kali akun 5,4. Angsurannya udah termasuk service gratis 4 tahun. Cuma mikir angsuran aja mas. Angsurannya gak perlu balik nama. Gak perlu. Gak perlu BPN-BPN-BPN. Gak perlu. Gak perlu. Udah pokoknya. Tangan pertama dari baru. Pokoknya semuanya sampai nanti mobil dikirim. Terus mau pake mobil dipake. Ada apa-apa tinggal teleponan. Siap. Oke. Itu. Expander. Sekarang yang ini. Sekarang Expander Cross. Yang putih. Ini kita mau khutbah. Kontetnya ya. Mau khutbah. Karena saya diangkat Menteri kemarin. Jadi bukan bukan. Menteri Penjualan. Oke. Menteri Penjualan deh. Siap. Nah ini nih. Mobil aku. Ini juga fiturnya. Ya seperlunya aja. Iya bener. Sekebutuhan. Jadi sebenernya kalau itu. Ya ada penambahan lah ya. Kalau mau tambah-tambah sarung jok. Iya. Kalau ini yang memang customer udah gak mau pusing. Kulit. Iya. Sudah full. Bedanya ya. Sekitar 20 jutaan ya. 26 juta kondonya seperti itu. Expander Cross Premium. Jadi dia ada dua tipe. Cross Premium dengan Cross Manual. Harga on route nya 353. 150. Jangan lupa. Putih nambah 1 juta setengah. Udah 3 setengah loh. Iya. Laku. Laku. Berarti enak mobilnya. Mobil kan buat dipake. Mana bukan buat di. Apanya. Dicoba-coba. Ini baru naik loh. Baru naik 2 juta loh. Jadi kalau dibilang akhir tahun nanti diskonnya banyak. Udah naik duluan. Iya. Diskon sama. Diskon sama. Kita kan memang kagak bohong. DP. Eh bunga 0% selama setahun. Iya. 189, 951, 220 DP nya. DP nya. 11 kali angsuran 13.243,200. Oke. Kalau 0% dua tahun. 186, 524,520. Oke. 23 kali angsuran 6.916,500. Masih 6 jutaan loh. Dua tahun. 23 apa 24? 23 kali angsuran. Jadi sudah termasuk angsuran pertama. Asuransi sudah dua tahun. Oke. Asuransi nggak all risk lagi. All risk dua tahun. Nah kalau mau cari. DP minim. Minim. Oke. Dia ada pilihan. 20 juta. 19 juta aja. 685,520. 19 juta loh. 19 juta. Iya. Bayangkan. Berapa persen itu? 10. 10 persen. 60 kali angsuran. 745,400. Oke. Nah untuk cari 5 tahun bunga murah. Nah. Nih. Nah ini. 61 juta. 61 juta. 60.520. Oke. 59 kali angsuran. 6 juta 40 ribu. Mantap. Murah loh. Yakin. 60 jutaan ya. Angsurannya 6 jutaan. Kalau DP-nya cepet. 5 juta sekian. Iya. Ini karena diskonnya dipotong di bawah. Coba kalau dipotong di total di harga on route. Pasti angsurannya lebih murah lagi. Bisa. Dan bisa begitu. Bisa. Nanti coba aja. Nanti coba aja. Silahkan. Atau naikin DP-nya dah biar angsurannya lebih. Kalau ini kan artinya ini yang memang biasa. 10, 15, 20 persen. Kalau memang customer mau yang custom hitungan juga boleh. Gak apa-apa. Kebanyakan begitu malah ya. Iya. Custom hitungan boleh-boleh aja. Silahkan. Oke. Udah semua teman-teman. Perbincangan kita kali ini. Wih. Podcast berdiri ini. Sebenarnya kalau konsep kita tuh semi-semi podcast ya Mbak Naya. Jadi ada isinya. Gitu kan. Ada hitungan. Oke teman-teman. Itu udah semua tinggal pilih. Semuanya kita bahas. Kecuali X-Force. Kenapa? Gak bahas X-Force. Ada kan barangnya? Ada. Jadi sebenarnya gini loh. Dealer kami ini adalah dealer yang bisa menjual kendaraan selain passenger juga kendaraan komersil. Betul. Artinya kalau passenger jangan kan expander, X-Force juga kita jual. Sampai yang L100, yang mobil listrik kita jual loh. Ada tuh? Ada. L100 kita juga jual. Tapi memang display-nya lagi gak ada, lagi dipakai. Nah jadi untuk mobil komersil pun kami bisa melayani di sini. Jadi sebenarnya bisa. Untuk X-Force juga ada. Malahan kalau customer mau tanya-tanya boleh. Kadang-kadang kan gini. Kalau kita videonya kasih X-Force duluan. Nanti gak ada yang nanya Pak Jero sama expander-nya. Tapi kalau kita pushnya ke mobil Pak Jero. Kadang-kadang kan ada customer ketika kita video. Nanti Mas Imam tolong di shoot gitu ya. Itu kita semuanya ada. Jangankan unitnya. Show unitnya ada. Test drive-nya pun ada. Dan test drive-nya itu kita bisa loh ke customer. Oke. Termasuk truck ada ya? Ada. Truck-nya di sini juga ada. Yang masih ragu Mbak Ana ada yang ingin disampaikan. Kata-kata bijaknya. Quote-quote. Quote-quote. Jadi untuk semua sahabat tim channel yang mau ambil Mitsubishi, mau cari-cari promo akhir tahun. Sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk cari mobil baru. Nanti bisa telpon yang pastinya pas respon. Ngomong 24 jam sih gak mungkin ya. Karena kita kan ada boboknya. Jadi selama memang belum tidur, ada yang WA, kita pasti bales. Selama itu sopan ya Mas Imam. Nah nanti kamu bisa telpon saya dengan Ana di 0812-80155-166. Atau Instagram-nya adalah Ana Dealer Resmi Mitsubishi. Jadi terus kalau mau tanya Mbak Ana itu dealernya di mana? Dealer saya itu di Jalan General Gato Tsubroto. Kauffling 50 sampai dengan 52. Jakarta Pusat. Pas-nya itu adalah kalau turun tol Sleepy dari Cawang. Tinggal putar balik, jangan ambil flyover. Ada di... Di Potower. Ya di Potower. Sampingnya di Potower itu ada dealer Mitsubishi. Jadi di situ. Deket gedung DPR-MPR. Iya, deket gedung MPR-DPR. Jadi kalau lagi ada demo, kamu telpon aja. Jangan ke sini. Ayo ya, kalau yang begitu-begitu. Nanti gak bisa pulang. Jadi pokoknya semuanya kita bantu. Promonya pasti kasih promo yang menarik. Hitungan juga. Jadi untuk customer juga Mas Imam. Lihat video sekarang, mau belinya kapan, telpon lagi. Karena promonya gak sama. Takut ada perbedaan. Dan perbedaan promo. Siap. Itu dia. Terus ikuti di channel. Ikuti semua sosial BANA. Follow, like, share, dan subscribe. Terima kasih. Selalu BANA. Terima kasih. Terima kasih.